Terkait permasalahan aset yang dimiliki oleh pemerintah kota Jambi, mendapatkan sorotan dari DPRD kota Jambi, di mana anggota DPRD kota Jambi meminta Pemkot Jambi memperhatikan persoalan tersebut agar tidak terjadi persoalan kehilangan aset. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti terkait permasalahan aset daerah kota Jambi yang dinilai kurang diperhatikan oleh pemerintah kota Jambi. Anggota DPRD kota Jambi, Joni Ismet, menuturkan bahwa perlunya inventarisasi lagi mengenai aset-aset kota Jambi saat ini. Dirinya juga menyebutkan bahwa persoalan merger beberapa sekolah di kota Jambi nantinya juga akan kembali menjadi aset pemerintah kota Jambi, dan hal ini perlu diperhatikan lagi. Anggota fraksi Golkar tersebut juga meminta agar pemerintah kota Jambi dalam hal ini harus bekerja sama dengan Kejaksaan dan Satgas Mafia Tanah dalam penanganan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Jambi. Ada yang hancur, bahkan ada yang tidak berfungsi kembali. Contoh, beberapa waktu lalu salah satu kantor lurah di wilayah Palmera itu hilang. Kalah di tingkat kasasi masyarakat, satu. Kedua, terjadinya merger SD, tentulah meninggalkan kejarakan aset termengkala ya. Tentu ini harus kita simak betul. Karena tidak sedikit anggaran yang kita bangun untuk itu. Ketiga, adalah aset yang hancur. Ketika kita sudah bangun, satu tahun, dua tahun, kemudian dihancur di tahun ketiga. Nah, gini, jangan seperti itu lagi. Di tahun kemudian, saran masukkan saya, satu. Pemerintah kota Jambi bekerjasama dengan pengacara negara dalam hal di Jaksa dan juga bekerjasama dengan Satgas Mafia Tanah untuk mengimpetarisir seluruh aset kota Jambi. Dengan bilannya satu aset, tentulah aset pemerintah kota Jambi yang terbukukan di lembara negara wilayah berkurang. Sampai jumpa di video selanjutnya.